Intro Guna mengurangi tingginya angka kecelakaan, petugas Satlantas sektor percut sehiduan mensosialisasikan kepada para pelajar Yayasan Perguruan Katolik Budi Murni tentang pentingnya tertib berlalu lintas. Selesai dilakukan sosialisasi kepada para pelajar, petugas Satlantas percut sehiduan kemudian menggelar razia di sejumlah ruas jalan kota Medan. Ini merupakan salah satu cara yang tepat untuk menekan jumlah angka kecelakaan dari para pengguna motor di bawah umur. Razia ini dilakukan di sejumlah ruas jalan seperti jalan William Iskandar Medan di mana satu persatu kendaraan baik sepeda motor, minibus, angkutan umum dan lainnya menjadi sasaran pemeriksaan oleh petugas secara intensif. Hasilnya salah satu kendaraan dengan muatan lebih dan pengemudinya yang tak menggunakan sabuk pengaman pun diberhentikan oleh petugas. Dalam razia kali ini petugas sedikitnya berhasil menindak 15 pelanggaran seperti pelanggaran tak memiliki sim, tak menggunakan helm, tidak memakai sabuk pengaman, pengendara yang melawan arus, pengendara di bawah umur dan muatan yang berlebihan. Kelima prioritas pelanggaran inilah yang akan menjadi perhatian utama oleh petugas. Dari Sumatera Utara, Jak Ahmad, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!